Halo Sobat Gupi Jangan lupa follow instagram at Gupi Pemula dan subscribe channel Gupi Pemula ya Dadah Halo Sobat Gupi Gimana nih kabarnya hari ini Sehat semua kan Jadi hari ini aku mau kasih inspirasi ke teman-teman semua tentang makanan Gupi yang paling populer Nah coba tebak apa jenis makanan Gupinya Pasti udah tau lah keliatan dari judulnya Yup, bener sekali itu adalah putih air Nah Sobat Gupi pasti penasaran kan So yuk mari langsung aja kita lihat Oke Sobat Gupi Oke Sobat Gupi Selamat pagi kok Jadi kita disini mau nanya-nanya Ada Sobat Gupi di rumah yang nanyain Kalau kutu air sebanyak ini didapatnya berapa lama ya kok Ya kalau segini kira-kira 15-20 menit lah Ya ini sekitar ada 10 cantingan lah Ini semua kutu air atau ada airnya juga ya kok Ini kering Kering Jadi full kutu air Iya Jadi kutu air sebanyak ini untuk pakan sendiri atau dijual lagi kok Kalau ini udah dipesan orang nih untuk dijual Kalau untuk pakan sendiri masih serok lagi Nah ini kutu airnya dijual per ekor Perpasang atau gimana kok Ini dijualnya percantik Cantik Satu cantiknya berapa kok Ya 20 ribu cantiknya Nah ini totalnya berapa cantik ya kok Ini kurang lebih baru 10 cantingan Biasanya sehari dapat berapa paling banyaknya Bisa 50-60 canting Hah berapa kok percantiknya tadi 20 ribu Kalau 20 ribu seharinya bisa 50 canting Berarti Jadi 1 juta guys pendapatannya sehari Padahal cuma kutu air loh guys Segini doang 1 juta seharinya Seru nih boleh gak Kalau aku coba serok kutu airnya Boleh boleh Kalau buat tewek itu pasial Masih ada harganya guys 35 ribu Tapi aku pendek banget kok Bisa dipanjangin itu Panjangin Tinggal tarik Wah panjang banget guys Oke udah Ini gimana ya aku cara nyerepnya Gini caranya Saya terusnya Nah Hah 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 Hai Hah ней Nah An Hai Kalo segini banyak berapa cantik ya kok totalnya? Ya ini kira-kira baru seperempat lah Dikit banget ternyata guys Oke Sobat Gupi, jadi kayaknya sampai disini aja Karena semuanya lagi pada sibuk Oh iya, karena hari ini kita udah dapat ilmu cara panen kutu air Jadi di next video kita bakalan minta ajarin sama kokonya Gimana cara produksi kutu airnya Penasaran kan? So, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe See you on my next video, bye! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!